Bagaimana menikah bahagia kalau misalnya suami tidak beribadah sementara istrinya yang rohani, yang soleh, yang tawakal? Nah, ada nasihat dari orang bijak Hei istri-istri, berdandanlah bukan dengan emas, perak, rambut dikepang-kepang tapi dengan taat tunduk kepada suami supaya ketika suami melihat betapa salehnya engkau hidup maka tanpa perkataan engkau memenangkan suamimu Nasihat orang bijak ini menarik bukan? Supaya tanpa perkataan, kenapa? Karena memang laki-laki tidak kuat telinganya laki-laki kuat matanya laki-laki mau melihat bukti bukan mendengar tentang sebuah teologi atau sebuah alasan atau teori